bismillahirrahmanirrahim 11 ipa yang semakin lama pembelajarannya materinya semakin bisa dibilang levelnya lebih tinggi daripada materi di kelas sebelumnya untuk pembelajaran awal pada kali ini kita akan membahas konsep-konsepnya terlebih dahulu memperkenalkan materi-materi apa saja yang akan kita pelajari kita bareng-bareng untuk mempelajarinya selama satu semester ke depan ada pun materi-materi yang ada di fisika kelas 11 ipa tersebut adalah sebagai berikut yang pertama yakni dinamika dan keseimbangan benda tegar ini akan kita bahas mengenai konsep dan akan menemui kata-kata istilah terkait dengan momen gaya atau yang disebut dengan torsi, momen inersia, lalu titik berat, lalu bagaimana cara kita untuk menyeimbangkan benda dari kedua lengan kalau misalnya kalian tahu contohnya seperti seperti jungkat-jungkit itu bagaimana cara menyeimbangkan antara benda yang ada di ujung kanan dan di ujung kiri nah seperti itu, lalu kita akan membahas mengenai konsep momentum sudut itu seperti apa bentuknya dan hukum kekal momentum sudut nanti akan kita pelajari di bab dinamika dan keseimbangan benda tegar untuk selanjutnya, materi yang selanjutnya adalah elastisitas zat padat dimana elastisitas zat padat akan membahas mengenai contoh konsepnya adalah pegas lalu bagaimana cara kita mengetahui hukum hukum yang akan membahas terkait dengan bagaimana cara kita menentukan koefisien pegas itu sendiri koefisien zat padat yang elastis nah konsep elastis seperti apa nanti akan kita bahas di bab elastisitas zat padat selanjutnya adalah fluida statik dimana materi fluida statik ini kita akan membahas mengenai bab tentang aliran statik artinya aliran statik itu adalah aliran yang dalam keadaan diam aliran yang keadaan diam kita akan menganalisis tekanannya lalu tekanan hidrostatik lalu kita akan membahas mengenai hukum-hukum yang ada di fluida statik yang akan kita temui adalah hukum pascal lalu hukum archimedes dengan hukum archimedes ini terkait materi tentang bagaimana kita menganalisis benda yang berada di zat cair itu terapung, melayang, atau tenggelam nah lalu kita akan mengetahui juga aplikasi dari fluida statik contohnya misalkan pada balon udara lalu kapal laut lalu hidrometer nah dan seterusnya selanjutnya kita akan membahas mengenai fluida dinamik dimana fluida dinamik ini bedanya dari konsep fluida statik dimana fluida dinamik ini adalah menganalisis tentang aliran yang bergerak aliran yang bergerak itu contohnya misalkan konsepannya sungai yang mengalir nah itu kita akan menganalisis bagaimana kecepatannya lalu luas penampang dari si media yang akan dialirkan itu itu akan mempengaruhi kecepatan dari aliran tersebut lalu kita akan membahas atau kita akan bertemu dengan istilah debit fluida lalu persamaan Bernoulli lalu persamaan kontinuitas dan sebagainya nanti kita akan membahas mengenai Venturimeter aplikasi dari hukum Bernoulli dan satu lagi ini akan kita bahas secara detail mengenai gaya angkat sayap pesawat terbang dan air terjun yang akan diaplikasikan dalam konsep pembangkit listrik tenaga air seperti itu nah yang terakhir pada semester 1 kita akan membahas mengenai kalor dan perpindahan kalor nah untuk kalor dan perpindahan kalor kita akan membahas lebih detail mengenai bagaimana konsep kalor itu ketika dikenai dengan ketika mengenai benda itu benda itu akan ada dua akibatnya yang pertama bisa merubah wujudnya yang kedua bisa berubah suhunya temperatur benda tersebut nah nanti kita akan membahasnya dalam konsep kalor macet kalau disingkat nanti dalam rumus tersebut dan lalu kita akan membahas mengenai perpindahan kalornya perpindahan kalor secara konveksi secara konduksi secara radiasi dan ketiga istilah ini akan kita bahas secara satu persatu serta kita akan membahas mengenai konsep dasar kalor itu sendiri untuk mengawali materi awal fisika kita akan membahas mengenai konsep-konsep yang tidak terlalu memberatkan dulu untuk pembelajaran awal yakni mengenai misteri bola menggelinding kok misteri bola menggelinding ya mohon maaf ada kesalahan teknis nah tanpa fisika kita tidak akan tahu misteri-misteri yang ada di kehidupan sehari-hari dan kita lihat nah contohnya misalkan ada satu misteri yaitu misteri ganggang pintu nah bagaimana konsep misteri ganggang pintu itu sendiri ketika kita membuka pintu tersebut itu ada konsep fisika yang harus kita tahu ketahui bersama nah coba dari teman-teman coba dari anak-anakku semuanya apa konsep dari kenapa sih pintu bisa terbuka dengan kita membuka ganggang pintu tersebut nah lalu yang kedua kalian akan mengetahui misteri bola menggelinding nah ada empat bola disini dengan bentuk yang berbeda-beda yang satu silinder pejal yang satu adalah bola pejal dan yang satunya adalah silinder berongga dan satunya lagi adalah bola berongga nah ketika digelindingkan dari satu ujung yang atas ke bawah dengan sendirinya manakah bola yang menggelindingnya lebih cepat dan finish lebih cepat nah ketika dilihat disini gambar simulasinya kita akan mengetahui bahwasannya bola yang menggelinding lebih cepat adalah bola pejal sedangkan yang kedua adalah silinder pejal dan yang ketiga itu adalah ya bola berongga dan yang keempat adalah silinder berongga nah tugas teman-teman semuanya adalah dari kedua kasus tersebut dari kedua misteri tersebut kenapa sih dan apa konsep fisika yang ada di aplikasi tersebut nah bisa teman-teman tulis komentarnya di bawah kolom komentar di bawah video tersebut tulis di komentarnya dan wajib berkomentar apa sih konsep dari kedua kasus misteri tersebut nah itu nanti akan menjadikan pembelajaran minggu depan untuk kita bahas satu persatu konsep fisika dan apa sih yang ada di misteri tersebut seperti itu terima kasih atas perhatiannya mohon maaf jika ada kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh